Kerjanya Presiden Jokowi-Dodo menyempatkan diri untuk bermain sepak bola bersama anak-anak di Kabupaten Biagnumfor, Papua. Aksi Jokowi ini menuai respon positif dari Presiden Viva Gianni Infantino. Sorek gembira penonton menyemarakan permainan sepak bola Presiden Jokowi-Dodo bersama anak-anak di lapangan sepak bola Sorido. Kabupaten Biagnumfor, Papua. Mengenakan kaos putih bernomor punggung 23, Presiden Jokowi tampak antusias, menggocek dan menendang bola kegawa. Gol dari Jokowi ini pun sontak membuat para penonton berteriak dan tepuk tangan. Presiden Jokowi mengatakan permainan sepak bola ini sengaja dilakukan untuk memperkuat fisik serta mendorong kemampuan yang dimiliki anak-anak di Biagnumfor. Memang pembinaan itu memang harus dari dasar, dari bawah untuk memperbaiki skill, memperbaiki fisik, membiar tahan main untuk dua ronde plus mungkin tambahannya kalau fisiknya memang harus prima. Ya tadi kan main bola tadi memotivasi agar anak-anak yang memiliki skill yang baik itu bisa terdorong, termotivasi dengan baik. Kalau saya arahnya ke sana ya. Siapa sangka aksi Jokowi ini mendapat sorotan dari Presiden FIFA, Gianni Infantino? Lewat akun Instagramnya, Gianni menyebut kegiatan Jokowi ini menunjukkan bahwa sepak bola menyatukan dunia. Gianni juga berterima kasih kepada Jokowi atas penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023. Menurut Gianni, Indonesia saat ini menjadi pusat sepak bola dunia. Permainan sepak bola Jokowi bersama anak-anak ini dilakukan di salah-salah kunjungan kerjanya di Papua pada Rabu lalu. Sejumlah menteri turut serta dalam permainan ini. Di antaranya Menteri Investasi atau Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Tim Liputan, Kompas TV